Berat suaranya bro ya Bagus karakternya, tonenya ini bagus Halo, welcome back to Indoreact Indoreact Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoreact Dan semoga kalian sehat selalu-selalu diberikan di sejumlah di paham minar berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke aku akan lanjutkan reaction aku untuk gegar Pak Ganza minggu kelima kemarin ya Dan kali ini aku akan reaction salah satu persembahan dari peserta yaitu Wan Yang juga banyak viewsnya di Youtube Dan Wan ini membawakan lagu kali terakhir Kulihat wajahmu Nah, Wan ini juga belum pernah aku reaction sebelumnya Dan aku juga belum tahu tentang biodata beliau ya Jadi kita lihat biodatanya dulu ya Supaya kita sama-sama tahu siapakah dia ini sebenarnya ya Oke, ini ada dari halaman iluminasi.com ya Meskipun risau berdepan caparan menyanyikan genre lagu perbagai Tidak menghalang penyanyi Wan 49 tahun Untuk menertai pertandingan reality gegar Pak Ganza musim ke-6 Selepas dua kali menolak beberapa musim lalu Oh gitu Wan ini pernah menolak dua kali ya Tawaran untuk gegar Pak Ganza 49 tahun umurnya Sudah lumayan berumur ya Selepas single terakhirnya, Seribu Jelingan Hasil paduan suara bersama kumpulan Six Cent Kira-kira 9 tahun lalu Membuat Rama yang menantikan kemunculan Semula penyanyi bersuara serak-serak basah ini Oh, ternyata pernah bikin single dengan Six Cent ya Wih, mantap ini ya 9 tahun yang lalu Seribu Jelingan Kayaknya harus aku lihat deh ini Lagunya ini Nama penuhnya adalah Wan Rashidah Binti Meor Abdul Rashid Menggunakan nama komersial Wan Oke, Wan itu nama komersialnya ya Kelahiran tahun 1970 Tulu Intan Perak Kini berusia 40 tahun Oke Melalui zaman kegemilangan ketika era 90-an Oh, ternyata dia ini penyanyi tahun 90-an ya Antara lagu hitnya daripada 10 album Yang dilahirkan seperti Buset, ternyata sudah 10 album dia punya ya Wan ini Tapi aku baru tau sekarang namanya bro Tahun 90-an juga gak ada terdengar Nama Wan itu di Indonesia ya Mungkin terkenalnya gak sampai ke Indonesia ya Berkawin dengan Muhammad Azza Hamzah pada 1993 Sebelumnya berhijrah ke negara swaninya di Singapura setahun kemudian Oh, dia sekarang tinggal di Singapura Kini masih menyanyi dan memenuhi tawaran persembahan bentas di Singapura Termasuk Malaysia Walaupun dalam masa lama Sudah lebih 20 tahun memperlahankan tentang karirnya Oke Ternyata dia di Singapura Jadinya karirnya di Malaysia agak sedikit redup Mungkin seperti itu ya Ingin membuat comeback dengan sebuah single trailer sebelum bersara Mengedamkan jenri lagu rancak Berunsurkan elemen modern latin atau caca Dengan masih mengekalkan konsum lagu-lagu yang pernah mempeluarkan namanya Oke Ternyata dia penyanyi serbabisa Sudah 10 album yang dikeluarkan oleh Wan Ternyata ya Dia terkenal di tahun 90-an Tetapi memang gak terdengar namanya di Indonesia Mungkin terkenalnya hanya di Malaysia Tapi 10 album bro Itu salah satu prestasi yang sudah bisa dibilang gemilau ya Sudah bisa dibilang bagus itu 10 album So langsung aja kita lihat performnya di minggu kelima ini ya Wan Kali terakhir kulihat wajahmu Wan Lagu siapa ini ya Aku belum pernah dengar lagu ini Berat-berat-berat serak-serak gitu ya Sinar matamu Berat-berat rasa Melepaskan Di kau Berat-berat suaranya bro ya Bagus karakternya Tonnya ini bagus Oke Tonnya ini bagus ya Ciri khasnya kental ini Tebal Untuk selamanya Tak kembali Wajahmu Saat terakhir Ku melihat Paras wajahmu Kan terakhir Ku pelan-peh Mereka Kepala Mereka Pernika Memang gitu cara nyanyinya, itu ciri khasnya kayaknya Oke mantap, mantap dulu ya Kita dengar komentar juri sekalian ya Memang mantap Bukan itu abang, Gita, Gita, Karim Mohamad Silakan kawan Kak Wan Kak Wan Kak Wan tolonglah nyanyi lagu kaya Gimana? Hamba menangis di hari rambut Tidak tahu lah, Dave Lanjip nyanyi semua orang benar fokus lah Ya, style, style, itu orang panggil style Ya, style ya Selamat malam Wan Selamat malam Bunda suka style kamu punya rambut itu Ya, cocok banget Oke, Wan Cocok Cocok Peserta sampai tadi sebelum ini siapa tadi? Siapa tadi? Roy Oke, micing sayang Mic Tetap mic ya Tapi itu style-nya bunda kayaknya Jangan, 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 oke Sebetulnya kalau lihat daripada isi ceritanya ini menceritakan apa sayang? Ceritanya Kasih dia Mati, saya meninggal Itu ceritanya orang lain atau sahabat kamu sendiri ceritanya? Hmm Saya sih di sendiri lah Kekasih, kekasih saya lah maksudnya Oke Nah ya Ini, ini Kalau bunda bisa kasih saya ya Karena ini lagu sangat sekali mendalam Sangat sekali dia punya Apa ya Dia punya isi ceritanya itu mendalam sekali Sebetulnya di depan Kamu jangan terlalu power Kamu bercerita Lebih enak Dalam Daradaradidi Daradaradidi Asik Bunda Bicara, seperti bicara Karena apa? Iya Saat kamu tahan perasaan Jangan kamu keluarkan dulu Saat di chorus baru kamu hajar Itu Jadi Semangat betul bunda yang di ngomong Sebentar, sebentar Jadi ada dinamikanya Jangan dari awal sampai akhir Iya betul Ada dinamikanya Masukan dari bunda Satu Mic hati-hati Jangan terlalu dekat Oke Sama Bercerita Jadi di awal kamu bisa ngomong Masih relax aja Di refrennya baru ngomong hajar Jadi itu yang dinamikanya dapat Iya betul Tapi ekspresi Apa semua penjiwaan Menurut saya kamu dapat Oke Mantap Mudah-mudah Oke Betul itu kata bunda Nah hajar apa buda? Nah hajar Wah Wah Baas 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 Ya kamu udah nyanyi udah panjang Kalau tidak Tadah 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 Panjang Tadah 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 Algat Tadah Malah E rooms Tadah Tadah Penyanyi penyanyi aslinya itu sudah bagus iya, penyanyi aslinya dia ini lembut cara menyampaikan lagu itu lembut macam apa yang Hedy nyanyi tadi tapi dia ini stylenya, pernah mula dia masuk dalam arena nyanyi memang stylenya begitu betul, tetapi ada dinamika ada dinamika jika kita berbicara dengan intonasi itu harus karena ini kompetisi oke, iya memang aku rasa memang stylenya dia bernyanyi stylenya Wannini bernyanyi memang seperti itu sudah kelihatan kok, stylenya dia nyanyinya cara dia mikingnya juga karakternya juga seperti itu jadi kalau karakter sudah terbentuk seperti itu memang susah itu untuk dirubah lagi tapi aku setuju dengan Bunda Hedy Kosen yang tadi memang dinamikanya harus di bagus kan ya, dari pertama itu gak perlu terlalu power ya, tapi overall keren untuk Wannini mantap tone suaranya bagus dan performenya juga bagus kalau menurut aku pribadi ya jadi ya, aku kasih tolong sampai untuk Wannini saat ini ya oke, untuk video kali ini cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan terakhir kata, peace! selamat menikmati sampai ketemu di Indonesia Ciao! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati